Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Para mahasiswa Jurusan Hukum Bidana Islam Di UIN, IAIN, STAIN Dan berbagai perguruan tinggi yang lain Di seluruh Indonesia Yang sedang belajar fikir jinaya Atau Hukum Bidana Islam Mungkin juga mata kuliah Perbandingan Muqoronatul Madhaib Biljinaya Atau bahkan Hukum Acara Bidana Islam Kita akan Sampaikan Terkait dengan Soal penganiayaan Kepada orang Yang akhirnya orang itu Cidra pada matanya Matanya ada Tetapi Dia sendiri memang sudah buta Kelihatan mendulu Matanya ada tapi Kemudian dicidrai Pada mata yang seperti itu Yang sudah gak normal Ini kok ya Fikir itu ada-ada aja ya Kalau kita ngeliat orang buta Sudah gak tega Kok masa dicidrai Selain di Ini mengada Dan di kitab Fikir itu ya Tapi ya Begitulah adanya ya Kita baca Saja Orian Ibn Rushdie Dalam kitab Bidaya Tul Mustahid Lalu Kita hubung-hubungkan Nanti Apa ada gunanya Atau tidak Yang penting dipahami lah Karena emang hukum Bidaya Islam itu Materinya model seperti ini Apalagi ngomongin Diat Sangat tidak Membumi Melangit pun Di langit yang paling Ujung kali ya Nah mari kita lihat Orian-Orian Ibn Rushdie Seperti apa Ya Dalam kitab Bidaya Tul Mustahid Wa Nihaya Tul Muqtasid Bismillahirrahmanirrahim Orang berbeda pendapat Ini kan dari kemarin Ngomongin Kalau membuntungin Tangan yang sudah buntung Ini aneh-aneh saja ya Atau Nyulek mata yang Ini dalam hal ini Yang ini mata ini Yang kemarin itu Video sebelumnya Nyulek Apa Njahatin orang Yang tangannya sudah buntung Atau Memotong lidah Orang yang gagu Atau Juga Njahatin kuping Orang yang sudah budek Nah Macem-macem gitu lah Jadi ini Para ulama Beda pendapat Soal Orang yang Njahatin matanya Masih mendulu ada Tapi sudah buta Gitu Kayak gini dibahas ya Yang Kacau lagi Kayak gini Sudah dibaca ya Tapi memang ini Ini tugas untuk Membuat Mahiswa paham Gitu ya Walaupun Mahiswa juga Sudah dibuatin Gini Cuek-cuek aja ya Kadang-kadang Gemes juga ini Ya sudah lah Pokoknya kita baca Fakola Malikun Wasyafi'i Wabuhani Fata Imam Malik Imam Syafi'i Imam Abu Hanifah Mengatakan Fiha hukumah Disitu perlu Ditetapkan Atas dasar Musyawarah Antara Bia kurban Dan tersangka Begitu Karena nanti Ada kata-kata Fiha hukumah Fiha diyatu Kalau diyat Langsung otomatis Didiat Ditetapkan Diat Ini antara Hukumah Dan diyat Memang suka Disandingkan Gitu ya Wakola Zaidu Benu Sabit Ini Zaid bin Sabit Mengatakan Ya Fiha Hushrut Diyati Miata Dinarin Atau Miatu Dinarin Dalam Kasus Seperti itu Diatnya Seper Sepuluh Ya Yaitu Seratus Dinar Seratus Dinar Dari Seper Sepuluh Berarti Berapa Aslinya Seribu Dinar Iya Menjahati Mata Mata Itu Obor Ini pendapat Orang Pendapat Tabuhan Nifah Terhana Khumila Dhalika Asyafi'yu Wahamala Dhalika Asyafi'yu Ala Annahu Kana Mislu Zai Apa Sih Kana Dhalika Min Zaid Min Man Ya Kana Dhalika Man Zidha Takwiman La Takwitan Jadi Imam Syafi'i Membawa Mengembangkan Soal ini Bahwa Ditambahkan secara nilai Bukan secara waktu Gitu Ini Umar bin Khotob Dan Abdullah bin Abbas Menetapkan tentang Orang yang menjahati mata Yang sudah tidak berfungsi Ada matanya disitu Termasuk tangan yang sudah buntung Juga Gigi yang sudah hitam Kalau kemudian Dirontokkan Satu diantara gigi-gigi yang menghitam Itu Diatnya hanya sepertiga Imam Malik mengatakan Tati mudiatusini Bias wadah Bias Wadah Bias wadiha Ya Ini Bias wadidaha Atau Bias wadidaha Bias wadidaha Bias wadidaha Bias wadidaha Ya Dengan menghitamnya gigi Jadi Imam Malik Mengatakan Mengatakan Menyempurnakan Menyempurnakan Diat gigi yang sudah pada Menghitam Lalu mencabutnya Ya setelah Kenyata memang jadi hitam Itu satu diat Ya Mencengkel mata yang waras Amdan dengan sengaja Udah matanya juling Nyungkel mata waras Waduh Dan Waqolal jumhur Maka ulama-ulama Jumhur ulama Mengatakan Falahul kowadu Orang yang matanya Normal Apa Waras Dicongkel Sama orang yang bermata juling Walah Itu ada Hak untuk menuntut Kisos Wa'in na'afa Falahul diyatu Dan jika dia Memaafkan Ya Jika dia memaafkan Dia Berhak Mengambil Diat Mengambil Tapi Dimaafkan Ya Walah Itu orang udah dicongkel Matanya masih memaafkan Gitu ya Ini Pembahasannya Kayak begini ya Kolakowmun Ulama Sebagian mengatakan Kamilatun Diatnya itu sempurna Bukan hanya nisfudiyah Atau apalagi Sepertempat Seperti Tiga Diat Wa'kola Komun Ulama yang lain Mengatakan Ya Kita Geser dulu ini Krusornya Ya Wa'kola Komun Nisfuha Ini Pada halaman 424 Ya Sebagian yang lain Mengatakan Nisfuha Separohnya Separoh Diat Ya Wabi Wa'kola Kaulaini Ya Dengan dua pendapat ini Kola Malikun Kola Malikun Imam Malik Juga Mengatakan Wabidi Yatika Milatan Dengan Menuntut Diat yang Sempurna Ya Kolal Kolal Mughiroh Minashabihi Wabni Wabnudinarin Dan Mughiroh Dari kawan-kawan Imam Malik Serta Ibnu Dinar Sementara Wa'kola Kufiyun Ulama-ulama Kufah Mengatakan Ulama-ulama Kufah Mengatakan Bahwa Tidak Ada Ketentuan Hukum Kecuali Harus Dikowat Ya Orang Yang matanya Normal Dicongkel Sama orang Yang matanya Juling Itu Tidak Ada Kepilihan Lain Kecuali Harus Dikowat Kewat Kisos Nyungkel Congkel Aumastolahu Atau Yang Disepakati Dalam Kedamaian Mereka Sudahlah Kita lanjutkan Memang Begini Materinya Sangat Tidak Menarik Wa'umdatu Manro'a Jami'ad Diyati Alayhi In'af Ida'afa Dan Alasan Atau Sandaran Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Seluruh Diyatnya Bukannya Separuh Atau Sepertiga Ida'afa Kalau dia Memaafkan Alil Kewat Dari Menuntut Balas Dendam Atau Namanya Balas Kisos An'ahu An'ahu Yajib Alayhi Diyatun Diyatuma Tarokalahu Ya Sesungguhnya Dia wajib Atasnya itu Untuk Diyat Yang Dia Tinggalkan Lahu Baginya Wahia Al-A'in Wahia Al-A'in L'A'urok Yaitu Mata Yang Juling Ya Ruki Kalau Menuntut Balas Katanya Wahia Matanya Normal Kok Segedar Nyung Nyung Balas Mata Yang Juling Wah Ini Benar-benar Itu Menghina Mata Juling Aduh Ya Beginilah Wahia Diyatun Kamilatun Ainda Kafir Imin Al-A'ilmi Ini Diyat Sempurna Menurut Ulama Mayoritas Wa Madhab Umar Wa Uthman Wa Bnu Umar Madhab Uthman Ibn Umar Dan Ibn Ibn Umar Dan Yang Lain Apa Tadi Umar Ibn Umar Dan Mana Tadi Yang Dibaca Itu Ya Ini Wa Madhab Umar Wa Uthman Wa Bnu Umar Madhab Usman Madhab Umar Usman Dan Ibn Umar Anakainal Akwar Iza Fuqiat Wajabah Fi Al-Fudinarin Mata Waras Yang Dicongkel Wallah Wallah Itu Diatnya Sebesar Seribu Dinar Mahal Juga Ya Liannaha Fi Hakkihi Fi Maknal A'inain Karena Dia Haknya Itu Makna Dua Mata Ya Kedua Mata Itu Kecuali Mata Yang Kecuali Mata Satu Jadi Artinya Memang Ini Sepadan Dengan Informasi Awal Bahwa Mata Juling Satu Itu Mata Juling Mata Juling Dua Itu Sepadan Dengan Mata Matawara Satu Wafaidah Tarokah Law Wajabat Alaydi Diat Dua Kalau Dia Meninggalkan Artinya Tidak Menuntut Wajib Untuk Diberikan Diat Wa Umdatu Ula Ika Al-Baqo Al-Asuli Wa Umdatu Ula Ika Alasan Mereka Itu Al-Baqo Al-Asuli Ya Tetap Kepada Aslinya Akni An-Nafil A'in Al-Wahidah Nisfud Diyah Pada Diri Mata Yang Tunggal Yang Satu Itu Separuh Diat Wa Umdatu Api Hanifata Alasan Imam Abu Hanifah Alianal Amda Lais Fidiyatun Karena Yang Namanya Perbuatan Sengaja Itu Tidak Ada Diat Mahdudah Yang Dibatasi Wah Hadil Masalah Kod Dakartu Fibabil Kowat Ini Sudah Saya Ungkap Kata Ibrun Nusdi Dalam Pembahasan Kowat Kowat Bukan Tentara Itu Bukan Tentara Perempuan Tapi Kowat Ini Artinya Kisos Yang Diatakan Layu Kodu Kodaya Kudu Kodaya Kodaya Kudu Yang Kudu Mengikuti Kowat Kisos Mengikuti Tindak Pidananya Vibabil Kowat Sudah Diungkap Dalam Babul Kowat Bab Kisos Pada Pembahasan 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 Jiroh Dalam Soal Jirohah Pelukaan Ini Jangan Dibaca Pelukan Pelukaan Ya Seperti Itu Ya Baik Ini Tapi Masih Ada Kalimat Berikutnya Waqolah Jumhur Ulama Wa'imatul Fatwa Jumhur Ulama Dan Pembesar Ulama Fatwa Wa Itu Adalah Malikun Wa Buhani Fatawa Syafi'i Wa Thawri Wa Gherihim Inna Fikuli Usbu'in Ashron Minal Ibil Nanti Kita Lanjutkan Soal Orang Yang Memutus Jari Jemari Sementara Ini Masalah Mata Juling Dan Mata Yang Tidak Juling Kemudian Sanksinya Seperti Apa Seperti Yang Diungkap Tadi Ini Pembahasannya Itu Begini Sudah Memang Begitu Sedang Meninventaris Pendapat Para Ulama Mudah-mudahan Ada Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh